Ustaz ada anggota keluarga kami yang gemar sedekah namun tidak mau sholat wajib dengan alasan sholat hanya bermanfaat untuk diri sendiri sedangkan sedekah untuk orang banyak bagaimana menyikapinya kalau misalnya dia punya prinsip itu hanya untuk bermanfaat diri sendiri saya lebih ingin bermanfaat bagi orang lain berarti dia membakar dirinya untuk menerangi orang lain jangan seperti lilin katanya ya dan perumpamaan ini dipahami oleh banyak orang jangan menjadi seperti lilin membakar dirinya untuk memberikan cahaya kepada sekitarnya apa artinya ketika orang itu melakukan amal sunnah sementara dia tinggalkan amal wajib Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai ketika hamba itu mengamalkan yang wajib dibandingkan ketika dia mengamalkan yang sunnah dalam hadis kutsi yang diletakan oleh Bukhari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidak ada ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai dibandingkan amal ibadah yang aku wajibkan kepadanya artinya manusia yang dia melakukan amal ibadah sunnah sementara dia tinggalkan yang wajib ini berbahaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi tidak menerima yang sunnah karena dia meninggalkan yang wajib seharusnya dia tahu prioritas lakukan yang wajib karena itu perintah dari Allah selanjutnya tambahkan dengan yang sunnah kita beribadah bukan dengan standar perasaan namun kita beribadah karena mengikuti perintah mentah hati Allah kalau kemudian kembali kepada perasaan namanya perasaan manusia berbeda-beda terima kasih